Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara install Laravel di Ubuntu 2204 Laravel ini adalah PHP Framework, salah satu PHP Framework yang banyak digunakan oleh web developer di tutorial ini kita akan menginstall Laravel versi 10 disini bisa juga tutorialnya ini digunakan untuk menginstall versi tertentu atau versi terbaru kemudian OS yang digunakan adalah Distro Linux Ubuntu 2204 dan untuk testingnya nanti menggunakan development server yang ada di Laravel baik, sebelum instalasi kita baca dulu dokumentasinya untuk system requirement atau server requirement-nya khususnya versi PHP-nya yang biasanya yang paling sering perlu diperhatikan versi PHP minimumnya versi berapa mulai dari 8.1 beserta extension-extension yang dibutuhkan jadi pada saat instalasi PHP pastikan ini semuanya sudah terinstall baik, disini sudah tersedia Ubuntu 2204 disini saya pakai VPS, tapi kalau teman-teman memakai laptop PC yang terinstall Ubuntu 2204 atau virtual machine itu bisa juga tidak masalah pertama kita install dulu PHP-nya di Ubuntu 2204 itu defaultnya pakai PHP 8.1 jadi bisa kita langsung install oke ini akan menginstall PHP dan extension yang dibutuhkan dan yang sering digunakan untuk aplikasi PHP untuk petunjuk instalasi tutorial ini silahkan cek link-nya ada di kolom deskripsi video baik, setelah PHP terinstall kita coba tes menampilkan versi PHP-nya oke PHP yang terinstall PHP 8.1.2 ini sudah memenuhi untuk requirement versi PHP-nya untuk Laravel versi 10 selanjutnya selanjutnya kita cek lagi untuk extension yang dibutuhkan nah ini ditampilkan semua extension yang sudah terinstall kita bisa ketik seperti ini supaya kita bisa lihat satu persatu modul-modul apa saja yang sudah terinstall oke persiapan PHP-nya sudah selanjutnya kita butuh install Composer karena install Laravel-nya nanti butuh Composer, kita install lewat Composer Composer bisa diinstall langsung dari APT Repository atau kalau mau pakai Composer terbaru kita bisa download langsung dari GetComposer disini kita pakai metode download kita download dulu Composernya kita ubah usernya lalu berikan permission eksekusi lalu kita pindahkan ke usr-localbin coba kita jalankan oke ini sudah bisa perintah Composernya kalau mau ngecek versinya oke ini Composer yang terinstall PHP sudah extension-nya oke Composer juga sudah sekarang kita bisa install Laravel-nya kita membuat project Laravel kalau kita mau install versi 10 yang terbaru kita bisa mengetikkan versinya atau versi yang lain sudah jelas kita mau install versi berapa kita tuliskan nomor versinya seperti ini tapi kalau tidak menuliskan nomor versinya ini akan memakai Laravel versi terbaru coba kita pakai yang ini oke sudah selesai tapi tadi ada pesan oke ini dibutuhkan aplikasi unzip kita jalankan install unzip jika dibutuhkan tadi coba kita hapus dulu kita ulang lagi oke sudah tidak ada pesan warningnya oke ini akan membuat folder web app kita masuk ke foldernya web app untuk mengecek Laravel yang digunakan kita bisa menjalankan perintah php artisan version nah ini memakai Laravel 10 titik 13 titik 2 oke nah sekarang kita mau tes menjalankan Laravel nya disini masih menggunakan development server php artisan serve nah ini menjalankan development server di local ini api local host dengan port 8000 oke defaultnya seperti ini jadi kalau mau di akses kalau ini installnya di komputer di laptop sendiri itu kita browse bisa pakai IP bisa juga pakai host name nya local host 8000 nah ini untuk menghentikan development server nya kita tekan ctrl c karena ini installnya di atas vps akses nya nanti mau pakai public IP kita bisa juga ganti custom port ini defaultnya pakai 8000 kita mau pakai nomor port yang lain misalnya 8080 nah perintahnya seperti ini kita tuliskan host nya kita pasang 000 jadi bisa diakses dari IP mana saja yang ada di server kemudian port yang digunakan adalah port 8080 lalu kita enter oke sekarang kita coba akses ini butuh public IP nya dulu oke port 8080 oke laravel sudah terinstall di ubuntu 2204 untuk saat ini masih menjalankan menggunakan development server ini akses nya tadi jangan lupa pakai nomor port ini status versi laravel yang digunakan dan versi php nya oke seperti itu cara instalasinya cara instalasi laravel di ubuntu 2204 yang paling penting baca dulu requirement nya laravel yang boleh digunakan ini disini pakai laravel 10 versi php extension yang dibutuhkan install php nya cek modul-modul atau extension apakah sudah aktif semua pasang komposer bikin projeknya dan untuk memastikan kita bisa cek lagi versi laravel yang sudah terpasang oke seperti itu tutorial kali ini sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati